Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Kali ini mungkin sasarannya seperti apa, berapa jumlah personil yang diturunkan Pak? Ya saat ini Polda Sulawesi Utara melaksanakan operasi pengandiri kewilayahan Yaitu dengan sandi operasi pekat Kita menurunkan 180 personil Dengan sasaran operasi Ada orang, tempat, lokasi, dan kegiatan Pekat ini tujuannya adalah terhadap penyakit masyarakat Apa itu penyakit masyarakat? Judisila, 3C, curak, curanmo, premanisme, dan sebagainya Yang mengganggu ketertiban umum Itu yang sasaran operasi yang akan kita ketipkan Gunanya apa? Kita untuk menciptakan situasi yang dingin, aman, dan kondusif Menjelang pelaksanaan pemilu di tahun 2024 Nah itulah target kita Sasaran operasi pekat yang kita laksanakan saat ini Untuk kegiatan operasi ini berlangsung selama 10 hari Dan sifatnya tertutup dan rahasia Ini lagi Kita 1x24 jam yang namanya operasi Tentunya waktu operasi itu kita akan melihat daripada kondisi kerawanan di wilayah kita, Sulawesi Utara Dan tempat juga kita lihat kan itu fluktuatif Tempatnya kadang berpindah-pindah Baik penjahannya juga melakukan kegiatan curas-curas mur ini kan waktunya mereka juga melihat situasinya Oleh sebab itu operasi kita juga akan berfluktuatif terhadap situasi kondisi Sasarannya mungkin tempat keramaian seperti pasar juga untuk tempat-tempat liburan malam Ya tadi kan saya sudah katakan sasaran operasi pekat itu adalah orangnya Orang yang melakukan perbuatan judisila Orang yang melakukan curas-curas Itu juga premanisme dan sebagainya Yang menjadi gangguan ketertiban ungu Itu untuk orang Kalau tempat ya tempat-tempat yang tadi saya sampaikan termasuk pasar Kan begitu Kegiatan, kegiatannya bisa kita lihat waktunya Tadi saya katakan waktunya kan fluktuatif Bergantung daripada situasi kampi masyarakat Untuk pengawasan atau orang asing Atau mungkin masyarakat berjalan takut yang kena rahasia Apa perlu membawa identitas KTP? Ya itu nggak terlalu bermasalah Silahkan saja Kalau membawa KTP itu bagus Kan ada juga yang nggak punya KTP Karena belum cukup umurnya Ya kan begitu Ya itu nggak masalah Sepanjang dia tidak membawa sajam Kalau sajam Pasti kita akan lakukan Tindakan Tegas Oke Masyarakat Sulawesi Utara di Kota Menado silahkan melakukan aktivitas Sebagaimana biasanya Usah terganggu dengan operasi ini Karena operasi ini kami akan menciptakan situasi yang aman kondusif kok Bukan mengganggu aktivitas masyarakat Tidak Justru sifatnya rahasia Karena sasaran kami juga sudah ada Dan tempat-tempat yang sudah ditentukan Oke 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 Sampai jumpa di video selanjutnya